kalau begini kayak di kabin pilet loh iya bener iya kan? bener-bener kayak di pesawat kita cekung-cekung iya cangka dia kayak neka halo sobat mania suasana pagi di masjid agung pengalengan kabupaten bandung saya melihat ada satu unit bus yang langka dan bagi saya ini seperti melihat harta karun wah itu sebat mania luar biasa itu bus yang sudah langka dan masih beroperasi dan yang uniknya itu bus ini adalah lebih banyak barang bawaan atau paketan daripada penumpangnya itu terbukti loh guys jadi yang menuju ke rute gunung papan dayan ya itu hanya bus ini dan penumpangnya sudah langganan ke pasar nah itu sebat mania guntukan ke atas nih luar biasa ini bus raja paket sejawa nah di pasar pengalengan ini awalnya sangat dingin ya sobat mania dan juga diselimuti kabut karena disini merupakan dataran tinggi ah ke cilele cilele ini bus kemana mau ke papan daya mau kemana itu pokoknya kemana aja oh saya mau pilih ke mana itu gunung panjang gunung panjang gunung panjang enggak saya cuma seneng explore aja tapi ini ada penumpangnya nggak banyak pilihan nih kalau ke gunung panjang atau ke kawah papan daya biasanya ini tujuannya kemana ke kawah papan daya ke kawah papan daya ke kawah papan daya ini busnya antik nih sampai saya bercitra kalau yang cilele bisa bukan mbak ya lewat musti jauh cilele yang tujuannya mau ke masjana jalannya gimana wow jalannya bisa kamar aja berusak iya cilele masih jauh cilele ya ya paling dari tempat sini sampai ke cilele 4 kg 4 kg 3 kg nah seumpamanya nih pak saya kan naik disini sampai yang tempat terakhir iya baliknya lagi ada angkutan nggak ya ada besok lagi oh besok iya oh besok lagi operasi sekarang nggak ada nggak ada kecuali kalau naik ikut trik gitu ikut truk oh tapi ikut truk ada emang dari atas ada kadang-kadang ya sampai jam dia oh gimana berani nggak saya sih berani ya sampai mentok ini ayo aja soalnya cilele sama ini nggak beda jauh jalannya sama-sama jelek tapi satu rute ya satu rute ya iya sama kapan loh nggak ada bisnya apa bisnya antik loh kalau mau pulang sore-sore ya ikut ada dola ada ya udah sih nggak apa-apa pulang sore nggak apa-apa ini bawa-bawa gas lagi hehehe ini mamang supirnya iya mantap berangkat jam berapa mang setengah sepuluh setengah sepuluh oke jalannya setengah sepuluh lebih jauh daripada saya mana mang kan bersama jauh lebih dari saya nyempat jauh dari saya sampai kecil hahaha kalau dari dulu yang bagus jalannya satu jam sampai ke tempat saya ini udah kayak metromini lo mood bodynya lo ternyata serius buat tabung gas ya mang ya tabung gas ya tuh oh bisnya kuat ya mangnya naik-naik gunung ya nggak biasa nggak biasa luar biasa ini sobat mana nih bisnya nih metromini hahaha akhirnya kita target kesampaian juga ya Kak Berja ya dimana berada di sini cuma bawa 7-8 orang yang belanjaan yang banyaknya gitu oh gitu inilah bus si raja paket jadi bus ini lebih banyak paketannya daripada penumpangnya dan jalur pun ekstrim menanjak gunung papan daya menghubung antara kebupaten bandung dengan kebupaten garut mantap nih nah saya juga penasaran nih sobat mana jalan itu seperti apa gitu jadi ini semua keruhnya adalah satu keluarga antara orang tua dan anak jadi keneknya itu putranya dan supirnya bapaknya dan supirnya bapaknya iya iya kita lihat lompat dilempar nih satu dua iya tadi kadus dilempar tuh iya 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 ini dia digiboy lagi asik ngopi wah ditutup ya ini ini oh iya hujan ya ditutup ya jadi selama berangkat ditutup ya iya 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 banyak 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 ini memang bawa muatan tiap hari begini enggak cuma sekarang panduk yang belanjanya semua setiap belanja setiap berapa hari atau mingguan atau bulanan mingguan minggu sekali setiap Sabtu ini rumah habis-habisnya habisnya dagangan perangkat oh gitu ini untuk bulan kuat mah bawa muatan benak begini kuat pernah enggak kayak pecahban atau mingguan ada aja gitu pernah gak sering oke kejarannya bagus ya hahaha dan bapak siapa Pak Ujuk Pak Ujuk jadi crew ini semua keluarga iya Pak Ujuk sebagai supir bapaknya dan keneknya itu kondekturnya putranya iya namanya siapa bang Asep dan ini kakak Randy iya ini kakak Randy iya ini kakak Randy ini masih sekolah oh masih sekolah berarti kakak ini di atas Kang Asep ini bus Raja Paket di Jawa ini bus Raja Paket di Jawa ya inilah penumpang bus yang tujuan ke Gunung Pak Pandaya penumpangnya Pak Ujuk penumpangnya angganan angganan Pak Ujuk maafi kenapa genet Rebu oh angganan Pak Ujuk ngga meres Rebu hahaha iya beneran uji gitu iya biar aman aman nah dia dia ngga di ini pak itu mas ayo mas mas jadi penumpang sama mama udah kayak keluarga ini iya iya udah langganan setiap hari luar biasa ini numpang jadi keluarga kita dengarkan ya nanti rawangan mesinnya nih mesin umplung ada di pajak dikursi meraih dilu ratus ini ada elap lagi nih elapnya udah bener-bener berkarat ini ruang paling depan seatnya super resekutif ya selonjoran tuh ini selonjoran ini guys tuh apa mentok selonjoran tuh ya kan mesinnya udah setelan Pak ya kalau standar gimana Pak standar baru dua tahun udah turun sini dari pabrik kan dari Panesia oh mantap suaranya masih masih mulus Iya masih mulus masih galak kalau begini kayak di kabin pilot loh Iya bener-bener kayak di pesawat kita iya kesiapan berangkat sekali kalau nyeri ram ya nyari ram banyak ha ha halus